Saya akan mencoba untuk membuat sebuah video tutorial bagaimana cara seorang guru biar bisa membuat sebuah video dokumentasi secara langsung dan dengan cara yang cepat. Kita lihat ya bagaimana caranya. Dilakukan oleh guru adalah yang pertama harus punya HP dulu, terus kemudian menyalakan bagian rekaman untuk videonya. Nah, pada bagian video ini, maka selanjutnya guru bisa langsung merekam pada bagian video untuk merekam persiswanya atau merekam kegiatannya. Rekam seperti ini, seorang guru sudah bisa langsung melakukan sebuah teks atau memberikan narasi pada video yang dia shoot pada saat itu. Si agar sound itu bisa terbaca ketika seorang guru berada jauh dari kamera, maka diperlukan dua HP. HP satunya digunakan untuk sound recording atau merekam suara guru. Dan sound recording atau perekam suara ini diklik oleh seorang guru, kemudian HP tersebut dikantongi atau dibawa oleh seorang guru ketika mengajar sebagai perekam suaranya. Nah, ketika guru membicarakan pelajaran pada saat itu sambil merekam suara, walaupun kamera jauh, maka suara seorang guru akan tetap bisa berada ketika pengeditan nanti. Pembuatan sound tadi atau merekam suara tadi itu bisa digunakan ketika kita mengedit video menggunakan aplikasi di Windows. Nah, tapi karena hari ini kita akan mengedit langsung materi dari HP, maka langkah selanjutnya mari kita membuka yang namanya Viva Video. Ini adalah pasang Viva Video dulu di Play Store, kemudian kita melakukan pengeditan seperti ini. Nah, terus kita ambil beberapa video yang akan kita edit, karena kebetulan tadi saya sudah merekam beberapa video seperti video ini. Nah, kita klik, terus kemudian kita coba. Nah, kita bisa mengatur di sini, misalkan di bagian depan kita kurangi, bagian belakang kita kurangi, atau mungkin kita, apa namanya, kadang-kadang kita ketika ngesut itu agak kelebihan gitu ya durasinya, kita bisa mengurangi dengan cara seperti ini. Jika sudah, tambahkan. Kita ambil beberapa slat lagi, contohnya seperti ini. Nah, pada bagian video ini, ya, kita kurangi segini tadi. Nah, ini adalah langkah memasukkan video ke dalam Viva Video. Langkah selanjutnya jika sudah, klik selanjutnya. Nah, sudah nampil seperti lama. Kita bisa dengan cara cepat, yaitu menggunakan tema. Klik tema. Kita pilih tema yang kita inginkan. Misalkan, kita, ini ya, minimalis gitu ya misalkan. Maka, kita nggak usah ribet untuk mengedit, karena dari tema tadi sudah di, apa, sudah diatur sendiri oleh temanya. Nah, cuman, kadang kita dengar di sini suara musik. Menutupi suara kita, ya. Sehingga kita bisa mengatur di klik musik sini, suaranya diarahkan kepada suara asli. Sehingga di situ kita sudah selesai mengeditnya. Nah, bagian terakhir adalah klik bagikan. Selesai deh. Tinggal disimpan di galeri. Kita pilih bagian yang paling ringan aja, biar nanti biar cepat di upload ke YouTube ya. Seperti ini kita tunggu sebentar sampai dengan 100%. Maka di situ kita sudah punya video pembelajaran dengan cara cepat. Yaitu membuat berdasarkan materi yang kita inginkan pada saat itu dokumentasi ya. Dokumentasi pembelajaran kita.